Intro Mantan terpidana kasus korupsi proyek Hambalang bebas dari Lapos, Sukamiskin, Bandung pada selasa 11 April 2023. Setelah bebas, Anas langsung mengunjungi kampung halamannya di Desa Nganglik, Kejamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu 12 April 2023. Di lokasi tersebut, mantan terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, bicara soal janji di tahun 2013. Anas Urbaningrum tidak secara gamblang menjawab pernyataan tersebut. Anas menegaskan yang terpenting adalah secara lahir batin ia meyakini tidak melakukan korupsi seperti yang telah dituduhkan pada dirinya. Diakinan itu, kata Anas, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Dilansir dari tribunews.com, pada 2013 silam, Anas Urbaningrum pernah berjanji siap digantung di Monas jika terbukti terlibat korupsi proyek Hambalang. Ia mengaku siap digantung di Monas jika terbukti menerima 1 rupiah dari proyek Hambalang. Terkait janjinya itu, Anas mengaku tak main-main. Namun tak lama kemudian, Anas justru ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setelah menjalani masa hukumannya selama 8 tahun, Anas Urbaningrum pun resmi bebas dari Lapa Soka Miskin pada selasa 11 April 2023. Sebagai informasi, bebas dari Lapa Soka Miskin, Anas Urbaningrum langsung meluncur kekediaman ibu danya di Kejamatan Nyangli, Kabupaten Blitar. Dikutip dari suria.co.id, Anas tiba di Blitar pada Rabu 12 April 2023. Ia pun langsung melakukan ritual sungkem pada isang ibu sebagai bentuk syukur atas kebebasannya. Kedatangannya di Blitar ini turut didampingi sejumlah sahabatnya, seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Gede Pesek Suwardika dan Sekretaris Jenderal PKN Sri Mulyani. Mantan Menteri BUMN era Presiden Abdurrahman Wahid, Laksamana Soekardi juga ikut menemani kepulangan Anas ke Blitar. Dalam kesempatan itu, Anas juga memastikan akan bicara soal rencana politiknya usai Lebaran Idul Fitri 2023. Lebih lanjut, Anas Urbaningrum mengatakan akan ada waktu tersendiri baginya untuk berbicara politik dengan para sahabat. Perbincangan itu ujar Anas perlu dilakukan supaya dirinya mengetahui situasi politik saat ini setelah mendekam di balik jeruji selama 8 tahun. Sebelumnya, Gede Pesek Suwardika sempat bicara soal rencana politik Anas Urbaningrum setelah bebas dari lapas suka miskin. Gede Pesek mengatakan Anas Urbaningrum akan berlabuh ke Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN setelah bebas. Tetapi, Gede Pesek belum bisa memberitahu jabatan yang akan diduduki Anas Urbaningrum. Meski demikian, ia memastikan Anas Urbaningrum akan menduduki jabatan strategis. Ia menyebut PKN memang disiapkan sebagai kendaraan politik untuk Anas Urbaningrum agar bisa bangkit kembali. Kepala Kebangkitan Nusantara Sampai kapanpun keyakinan itu. Karena saya yang tahu. Ada dendam politik mungkin Pak Anas. Otomatis terhapus begitu ya? Kalau ya itulah termasuk yang begitu, kalau sampai baca detail putusannya itu sudah terjawab sebetulnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!